Partai Keadilan Sejahtera atau PKS optimis meraih kemenangan pada pemiliu 2024 nanti. Tidak hanya di pemilihan legislatif, PKS menargetkan dapat meletakkan kadernya sebagai kepala daerah pada pilkada di sejumlah kabupaten kota. Politisi partai PKS Wahyu Wahyudin optimis partainya dapat meraih kursi terbanyak pada kontestasi pilkada tahun 2024. PKS menargetkan dapat merebut minimal sebanyak 1 kursi di DPR RI, 8 kursi DPRD Provinsi Kepri, dan sebanyak 30 kursi dari total 7 kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau. Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah, Wahyu menyebut partainya akan mendorong agar kadernya dapat maju sebagai calon wali kota maupun bupati. Kalau untuk Kepri tadi yang saya sampaikan di awal bahwa 1 kursi untuk DPR RI, kemudian 8 kursi minimal untuk DPRD Provinsi dan 7 kabupaten kota itu memperoleh sekitar 30 kursi. Itu paling minim. Yang saat ini memang total semua baru 22 kursi. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan di kabupaten kota. Kalau untuk pilkada? Pilkada kami menargetkan memang kalau untuk kabupaten kota, kami memang menjadi nomor 1 target, kemudian untuk provinsi karena kami mesti tahu diri ya, kader-kader kami masih menengah. Sebenarnya mungkin kami akan mengadakan posisi di wakil ya, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa juga kita ikut di nomor 1-nya. Meski demikian, politisi yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Pulauan Riau ini menilai peluang bagi kader PKS untuk menjadi calon gubernur sangat sulit, sehingga tidak menutup kemungkinan PKS rela dipindang oleh partai lain sebagai calon wakil gubernur ke Pulauan Riau. Alfonsius melaporkan dari Tanjung Pinang.